Halo semuanya, aku Renspel Hari ini kita akan membuat Enderman Farm di Minecraft Bedrock ataupun MCPE versi 1.18 Oke pertama-tama kalian harus ke tempat Ender Dragon Dan juga kalian harus mengalahkan Ender Dragonnya agar nanti kalian tidak terganggu dalam membuat farmingan ini Dan setelah kalian mengalahkan Ender Dragonnya, kalian tarik dari portal ini Sejauh 10 blok dan kalian tandain di blok ke 10nya Di sini kalian bisa bersihkan samping-sampingnya Kemudian di pas tanda yang kalian buat tadi, kalian lubangin membentuk 3x3 blok Dan kalian bisa hancurin blok yang kalian tarik dari portalnya tadi Lalu dari lubang ini kalian diging ke bawah sejauh 40 blok Gunanya ini selain untuk memberikan fall damage kepada Endermennya Juga berguna untuk mengunci si Endermennya agar tidak teleport ke atas lagi Jadi nanti saat kalian pukul-pukul di bawah atau di killing chambernya Si Endermennya bakal tidak bisa lari dan kalian bisa membunuhnya dengan santai dan tidak ada gangguan Setelah kalian melubangin 40 blok ke bawah, kalian tarik dari lubang ini 5 blok ke belakang Kemudian di sini kalian lubangin hingga berada di titik yang sama dengan lubang 3x3 yang kalian buat tadi Kemudian pas kalian sampai ke bawah, kalian tinggal mencari lubang 3x3 yang kalian buat Lalu di samping-sampingnya kalian bisa hancurin membentuk ruangan dengan ketinggian 2 blok Untuk kalian memukul Endermennya nanti Dan di pas yang bawah ini yang berada di dekat ruangan kalian Kalian taruh chest berjudger sebanyak 3 chest Lalu arahkan 6 hopper mengarah ke chestnya atau mengarah ke bawah Kemudian yang bagian belakang sini kalian taruh hopper mengarah ke depan Lalu kalian balik ke ruangan kalian Dan kalian tutup hoppernya dengan slab Kemudian pas di depan slabnya kalian bisa taruh trapdoor agar nanti Endermennya tidak memukul kalian Lalu di pas lubang kalian turun tadi kalian bisa menaruh ladder ke atas Lalu di pas lubang 3x3 yang kalian buat Kalian taruh trapdoor di sisi kanan kiri sebanyak 3 trapdoor Lalu yang di sisi satunya kalian cukup taruh 1 trapdoor Gunanya ini untuk menjatuhkan Endermennya nanti Agar jatuh ke killing chamber kalian Kemudian di tanda yang kalian buat di awal tadi Kalian tarik 3 blok ke atas Lalu kalian bisa hancurin blok yang ada di bawahnya Lalu ke arah mana saja kalian tarik 2 blok ke belakang Dan taruh 1 blok di atasnya Kemudian kalian tandai dengan torch atau apa saja di blok 1 yang ada di belakang tadi Dan kalian bisa membuat pagar setinggi 2 blok di sekelilingnya Jadi nanti akan tersisa 2 blok seperti ini Dan 2 blok ini kalian taruh rail Lalu kalian lemparin Ender Pearl ke blok yang kalian tandai tadi Nanti akan spawn Endermennya Kemudian kalian bisa namain si Endermennya Agar nanti saat kalian farming di bawah Endermennya nggak bisa kabur Dan kalian bisa taruh minecart di belakang sini Lalu kalian bisa dorong ke arah blok yang kalian tandai Dan yang terakhir kalian bisa taruh slab di atas Endermennya Lalu kalian bisa menghancurkan blok-blok yang ada di sampingnya Jadi nanti saat blok-blok yang ada di sampingnya sudah kalian hancurkan Si Endermennya bakal kepancing ke lubang killing chamber kalian Dan kalian bisa membunuhnya di ruangan yang ada di bawah tadi Kemudian kalian bisa tutupin yang ada di portalnya Agar nanti spawn rate si Endermennya bisa naik Dan Endermen farm kalian sudah jadi seperti ini Kalian cukup turun di lubang yang kalian buat tadi Yang kalian taruh ladder Dan kalian bisa memukul-mukul si Endermennya di bawah trapdoornya Dengan pedang kesukaan kalian Lalu nanti Ender Pearl atau XP-nya akan masuk ke tubuh kalian Dan juga kalian bisa ngecek di chest yang kalian taruh di bawah hoppernya Jadi untuk membuat seperti ini Aku saranin kalian merubah dulu difficulty kalian ke peaceful dulu Atau kalian bisa menggunakan pumpkin head Untuk mencegah aktivitas will kalian terganggu dengan Endermennya Atau kalian bisa meminta bantuan teman kalian Untuk melindungi kalian saat membuat farpingan ini Oke kayaknya segini aja Endermen farm Dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa See ya Sampai ketemu lagi